Intro Universitas Negeri Yogyakarta menyelenggarakan Edufer Tele Education 2022 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Universitas Negeri Yogyakarta pada Rabu kemarin. Edufer Tele Education ini terdiri dari 19 tim yang berasal dari berbagai siswa-siswi sekolah dasar di daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang didanai oleh Kementeris Tek Dikti ini dilatar belakangi karena keprihatinan dari tim peneliti dosen UNY terhadap rendahnya literasi keuangan di masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan pemahaman literasi keuangan serta menyosialisasikan buku pembelajaran keuangan kepada anak-anak. Kegiatan yang bertemakan Cerdas Keuanganku Terjaga Masa Depanku ini memiliki tiga jenis kegiatan seperti talk show, lomba cerdas cermat, dan ekspo pembelajaran finansial bagi anak-anak. Selain itu, melalui kegiatan ini, harapannya anak-anak muda juga bisa terhindar dari kasus pinjaman online atau pinjol dan pengendalian gaya hidup serta keinginan yang marak terjadi saat ini. Kaitannya dengan buku pembelajaran literasi keuangan yang kita setting untuk kelas 1 sampai kelas 6 dan satu lagi adalah buku aktivitas untuk literasi keuangan. Jadi memang kita sasarannya adalah anak-anak begitu. Nah saat ini yang mengikuti kegiatan ada 19 tim yang berasal dari berbagai sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya Mas, jadi kan dengan adanya edufer ini kan dengan tema cerdas keuanganku terjaga masa depanku dapat menanamkan kecerdasan finansial pada anak-anak gitu Mas. Jadi nanti diharapannya di masa depan nanti anak-anak itu sudah memiliki kemampuan dalam mengelola keuangannya. Melalui kegiatan literasi keuangan yang dibalut dengan suasana yang menyenangkan ini harapannya bisa mengedukasi anak-anak dalam menata dan menjaga keuangan sehingga ke depan bisa memiliki hidup yang sejahtera. Dari Seleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV Terima kasih telah menonton!